Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Kembali lagi di channel Aila Komputer Oke disini saya masih di notebook yang sama ya Sebelumnya notebook ini ganti LCD ya Dan sekarang lanjut ke permasalahan yang kedua Yaitu ada di keyboard ya teman-teman Jadi pertama saya akan mencoba untuk tes keyboardnya dulu Jadi keterangan dari pemilik notebooknya ini Katanya ada beberapa tombol yang tidak bisa berfungsi ya Nah disini akan saya kasih aplikasi keyboard test portable dulu teman-teman Saya sudah punya di flash disk Kalau teman-teman belum punya aplikasi keyboard test portable Bisa download dulu di internet ya Cari aja kata kuncinya keyboard test portable gitu Oke ini saya mau copy dulu ya Keyboard test portablenya dari flash disk Jadi tulisannya kayak gini teman-teman Keyboard test ya Keyboard test portable Nih tulisannya seperti ini Keyboard Dan kameranya pulang Nah ini keyboard test portable ya Ini tak taruh desktop dulu biar gampang Oke disini di video ini saya akan mencoba untuk men-testing keyboardnya dulu Dan nanti sekalian bisa diperbaiki atau tidak ya Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki keyboardnya Disini saya juga sudah menyediakan keyboard penggantinya Ya Tapi kita coba untuk perbaiki dulu Oke buat yang penasaran silahkan simak terus videonya Oke lanjut teman-teman Karena sudah ditaruh disini aplikasinya Ini yang flash disknya tak cabut ya Kita tidak perlu flash disknya lagi Kita fokus pada aplikasi keyboard test portable Jadi tampilannya seperti ini ya Kemudian ini kita centang Kemudian ini untuk pilih model keyboardnya Biasanya saya pakai yang ini yang paling bawah ya Tampilannya hitam seperti ini Nah jadi kita pencet satu-satu tombolnya teman-teman Jadi kalau tidak bisa Dia tidak ada respon Ini kan pencet tombol escape nih Harusnya disini respon Ini tetapi disini tidak respon sama sekali Coba f1 respon ya Tetapi disini juga ikut mencet semua nih Coba f2 bisa F3 f4 Kalau warna merah terus kayak gini Walaupun kita tidak pencet kayak gini ya Saya ini tidak mencet keyboardnya Tapi disini warnanya merah Itu berarti error teman-teman Kita coba pencet semua aja F12 F12 bisa F11 yang tidak bisa Oh F11 bisa nih Bisa Print screen Pause Insert delete ya Kita tes semua dulu Jadi untuk mengetahui bisa diperbaiki Atau memang harus ganti ya E ini tidak bisa E Ini E Tidak bisa Oh bisa 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 Tapi kadang bisa kadang tidak teman-teman Lanjut ke yang lainnya Ini disini juga tidak bisa Oke Jadi kayak dia Slip sendiri ya Mungkin karena tombol di keyboardnya tadi Ada perintah untuk slip ya Coba yang lainnya Tuh kan Pada saat tombolnya di pencet-pencet Dia kayak Nge-close sendiri Kita ulangi lagi Tinggal yang tombol bawah Jadi Kalau dari prediksi saya Ini kan Kalau dari prediksi saya ini Kasus yang seperti ini ya Jadi banyak banget tombol yang gak bisa Terus kita mancet tombol apa Yang keluar apa Jadi kayak tadi Dia nge-close sendiri Kemudian tadi nge-slip sendiri Itu Dikarenakan karena tombolnya Tidak sesuai yang kita harapkan Teman-teman Itu biasanya Langsung saya ganti Teman-teman Jadi gak diperbaiki Kalau misal mau diperbaiki Mau dicoba diperbaiki Itu biasanya dilepas semua tombolnya Dilepasin satu persatu Kemudian kita bersihkan Menggunakan Kuas ya Dari debu Kemudian kita jemur biasanya Supaya micanya itu gak Lembab lagi Kemudian baru di cek ulang Tapi Memang ribet teman-teman Ribet banget Untuk yang perbaikan yang seperti ini Kecuali kalau Cuma ada satu dua tombol Atau tiga tombol lah Maksimal Tiga tombol lah Yang rusak Dan itu juga udah jelas Yang rusak yang mana Tombolnya Nah Itu bisa diperbaiki Maksudnya masih Ringan Kerusakannya Jadi diperbaiki Masih cocok Kalau udah Seperti ini Banyak tombol yang rusak ya Itu biasanya Langsung saya ganti Teman-teman Oke jadi disini Langsung aja kita Lepas Keyboardnya Untuk melepas keyboard Harus Menggunakan Dua tangan ya Jadi kameranya Saya taruh dulu Nah untuk seri ini Untuk melepas keyboardnya Cukup mudah Jadi seperti biasa Keyboard Keyboard yang jadul itu Penguncinya ada di atas Sini teman-teman Yang pertama ini Kelihatan ya Kemudian Ini Penguncinya ada 5 Teman-teman Tengah 1 Kanan 2 Kiri 2 Ini sama ini Jadi Model penguncinya itu Tinggal ditekan ke atas Kemudian keyboardnya Kita tarik ke atas juga Jadi tangan yang kanan Yang megang pencongkel ini Untuk menekan Penguncinya Kemudian Tangan yang kiri Untuk Angkat keyboardnya Angkatnya juga Pake perasaan Kalau terlalu kencang Nanti tombolnya lepas Teman-teman Karena kita Angkatnya kan Dari tombol ini Teman-teman Dari tombol Salah satu tombol Di keyboard Jadi asal Angkat dikit Kemudian kita Pindah ke Pengunci yang lainnya Memang susah ya Memang susah Tapi kalau yang udah Sering Buka keyboard Bisa Tapi kalau yang gak sering Apalagi pemula ya Biasanya nanti Penguncinya bisa rusak Atau keyboardnya Bisa lecet-lecet Teman-teman Oke ini udah berhasil Terbuka Tinggal di Sampai loh Kalau yang sebelah kiri Paling kiri itu Penguncinya memang Gak bisa di Tekan ke atas Dia modelnya patent Setting lepasnya Agak dipaksa sedikit Kemudian disini ada Untuk Pengunci fleksibelnya Jadi cuma buka Tutup seperti ini Modelnya Oke Ini keyboard yang rusak Saya taruh sini Ya Itu yang Normal ya Nah kita Persihkan dulu Disini banyak banget Debunya ya Jadi memang Kerusakan keyboard itu Rata-rata disebabkan Karena lembab Dan juga debu ya Jadi wajib Dipersihkan dulu Sebelum Memasang keyboard Yang baru Teman-teman Oke Sesudah Dipersihkan dari debu ya Cukup menggunakan kuas saja Seperti itu Selanjutnya kita Pasang Keyboard yang baru Masang Masangnya juga sama Ini soketnya kita buka dulu Seperti ini Baru kabel fleksiblenya masuk Oke setelah masuk Kunci ya Kemudian dipasang Ke posisi simula Oke Selanjutnya Coba di Test ya Oke teman-teman Ini tinggal di Test Keyboardnya ya Setelah diganti Oke Normal bisa dipencet semua ya Dan ini keyboard yang rusak ya Jadi seperti itu Cara untuk mengganti Keyboard Acer Aspire One Seri D257 Oke sekian Videonya dari saya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax